Oke, sekarang saya anggap Anda sudah login ke akun Gmail Anda, sehingga terbuka halaman depannya lebih kurang seperti ini. Bagi Anda yang belum tahu cara login ke Gmail sendiri, silakan tonton video saya sebelumnya. Linknya sudah saya sisipkan di bawah video ini. Untuk bisa mengirim file melalui email, file apapun, apakah itu file dokumen, software, video, gambar, dan lain-lain, kita harus melakukannya melalui sebuah pesan. Caranya, klik tombol tulis. Kemudian pada bagian kepada, ketik alamat email yang hendak Anda tuju. Misalnya seperti ini. Lalu pada bagian subject, ketik judul pesan Anda. Pada contoh ini, saya ketik kirim file. Kemudian pada kotak yang lebih besar, tempat mengetik isi pesan, Anda bisa sisipkan keterangan terhadap file yang Anda kirim. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, klik ikon lampirkan file. Lalu cari di mana file yang ingin Anda kirim. Misalnya seperti ini. Bisa Anda lihat sendiri, ada 5 jenis file yang ingin saya kirim. Ini file audio, ini file dokumen, ini foto, ini software, dan ini video. Semua file ini bisa kita kirim satu-satu secara bergantian, tapi juga bisa kita kirim secara sekaligus. Pada contoh ini, saya lakukan secara sekaligus. Caranya, seleksi semuanya. Klik salah satu. Kemudian sambil menekan tombol shift, klik pada file bagian akhir. Kemudian klik tombol open. Nah, kita tunggu proses uploadnya. Lama cepatnya, tergantung besar filenya. Dan juga koneksi internet yang kita gunakan. Oke, sudah selesai. Tapi rupanya ada satu file yang di blokir oleh sistem. Yaitu, extensi file.exe. Saya baru ingat bahwa Gmail selama ini memang memprotek pengiriman file.exe. Karena itu, sekarang saya close yang satu ini. Nah, selanjutnya, klik tombol kirim. Oke, ini buktinya sudah terkirim. Tapi untuk memastikannya, kita klik link lihat pesan. Anda bisa lihat sendiri, keempat filenya sudah berjejer sesuai dengan jenisnya masing-masing. Itu artinya, kita sudah berhasil mengirim file melalui email. Oke.